Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam sejahtera selalu Untuk sahabat-sahabat itu semua Dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Tidak perlu berlama-lama lagi Kita dengarkan video Buya Dan kita akan komentari Video Buya ini Langsung saja teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Rasul, Nabi, Ulama Dan sebagainya Itu adalah kepangkatan-kepangkatan sosial Iyai, Ustadz, Muallim, Tuhan Guru Apalagi Tuhan Guru Mursi, Siat, Muallim Itu adalah kepangkatan-kepangkatan sosial Kepangkatan-kepangkatan sosial Kepangkatan-kepangkatan sosial Yang resmi Bupati, Wakil Bupati Sendah, Asda 1 Asda 2, Asda 3 Kabak, Kasubdi, dan sebagainya Itu kepangkatan Itu tidak sama sekali Tidak menunjukkan Kepangkatan itu Dekat dengan sang penguasa Yang mesti Ya Kedekatan sifatnya berbeda Dulu, Pak Yance Asda Sekedanya Pak Cecep Nah Itu masalah kepangkatan sosial Kita pengen dengar Kepangkatan secara rohani Kalau kepangkatan secara Secara kehidupan Mungkin kedekatannya tentunya Dengan para pembesar-pembesar Seperti pejabat-pejabat Mungkin itu gambarannya teman-teman yang saya tangkap Tapi kalau kedekatan secara rohani Tentunya seperti para wali, para nabi Itu sudah pasti dekat sama Yang Maha Kuasa Atau dekat sama Tuhan Tapi kalau pangkat-pangkat Secara Sosial Itu adalah sebuah perwujudan Daripada Apa namanya Pengejawantahan yang Tuhan Ejawantahkan kepada kita Untuk kita baca bahwasannya Pangkat wali kota Pangkat menteri Pangkat yang ada sosial Itu kan sudah pasti dekat Kepada kepalanya pangkat Adalah Pak Presiden itu sendiri Nah Itu Kajiannya Kita membaca Atau mengikrokkan bahwasannya Itu adalah perwujudan Yang Tuhan Yang Tuhan tampakkan Kepada kehidupan Bahwasannya Bila mana Kepangkatan secara Kewalian Sudah pasti Dekat sama Tuhan Itu menurut hemat saya Mari kita dengarkan lagi teman-teman Wakilnya Pak Heris Widati Saya bukan Wakil Bupati Bukan saya Bayangnya Dekat-dekat siapa Dengan saya kok Jam 2 malam Beliau datang Pak Bupati Saya mau ketemu nih Nggak usah lah Masa gue ya kesini Itu saja Datang sana Jadi siapa yang dibedakan Saya tidak punya pangkat kok Nah itulah makanya Kalau sudah masalah Awliya ilah Itu bukan Bukan kepangkatan Tapi kedekatan dengan Tuhan Makanya Orang-orang yang dekat dengan Dengan Allah Betul nggak Sekda Dekat tukang pijat Dekat mana Secara fisik Yang tukang pijat Kepala Bupati Siapa Bukan sekda Bukan Malah tahu 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 perutnya Berarti Kepangkatan itu Secara Pengertiannya adalah Kedekatan teman-teman Jadi semakin dekat orang itu Kepada Tuhan Maka Gelarnya Atau pangkatnya Istilahnya Tapi pada hakikatnya Adalah Kedekatan Oke oke Kita lanjut teman-teman Jadi artinya seperti itu Jadi Nabi itu pangkat resmi Dia sebagai Rasul Rasul itu sebagai Juru bicara Jubir Resmi Menyampaikan Firman Tuhan Yang tidak boleh salah Harus persis Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Juru bicara Rasul Makanya Layatikwa nilaha In huwa ilah Wahyu ha Apa yang dia Sampaikan pada umatnya Dari Tuhan Itu bukan dari Diri Nabi Muhammad Tapi dari Allah Sebagai Rasul Rasul Sebagai Nabi Ya bisa salah Hmm Jadi antara Nabi Dengan Rasul Itu ternyata Mereka mempunyai Satu Kotak yang berbeda Teman-teman Nabi itu adalah Sebuah pilihan Rasul itu adalah Sebuah penyampai Lalu sebuah penyampai Artinya Menyampaikan Sebuah pesan-pesan Yang memang datang Langsung dari Tuhan Yang tidak mungkin salah Tapi kalau pilihan Yang namanya pilihan Dipilih Tapi pasti Tentu ada salahnya Mungkin itu teman-teman Menurut hemat saya Teman-teman Ini opini daripada Saya sendiri Mari kita dengarkan lagi Ya Dengan isinya Ada berguraunya Isinya ada tersinggungnya Iya kan Ada orang lagi Mengawinkan Serbu korma Tapi gak usah Bira aja Nanti amin kumbang Juga jadi Diturutin Gak hasil panenya Gagal panenya Komple mereka Nabi katanya Gimana jadi hal Waduh Antum Allah Mubi umuri Dunia kum Kamu lebih pintar Dari saya Ya Di Al-Quran Juga Nabi Diteguri Ayuhan Nabi 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 Kenapa Kau haramkan Serbu yang Hal Kau diharamkan Kau 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 Tapi Padat Banyak Makna-makna Kehidupan Yang kita Ambil Dari sini Kalau kita Mampu Mengamati Menghayati Serta Mengimaninya Cukup Sampai Disitu Dulu Teman-teman Mungkin Kita Sambung Di lain Waktu Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Yang Namanya Manusia Pasti Ada Hilaknya Pasti Ada Lupanya Dan Pasti Ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai